Halo sahabat Nova, sedang viral diperbincangkan? Tashi Atasya kembali membuat video klarifikasi tentang masalah keluarganya dengan saudara kembarnya Tasha Farasha. Kenapa ya kira-kira Tashi membuat video klarifikasi? Sahabat Nova bisa temukan informasi lebih lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, pastikan nih sahabat Nova sudah like dulu video ini, mampir ke seluruh sosial media milik Nova dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Nah sahabat Nova, kini Tashi Atasya dan sang suami Shehzaki kembali membuka suara terkait masalah keluarga mereka. Nah sahabat Nova diketahui ini beberapa waktu yang lalu, terdapat seorang hater yang membuat video untuk menyudutkan Tashi Atasya. Video fitnah yang dibuat oleh hater pun menjadi viral, melihat fitnahan yang dibuat hater setampak menyudutkan Tashi Atasya. Ia pun menemu hater tersebut bersama dengan suaminya, Shehzaki. Dengan tidak demikian, Tashi dan Shehzaki tetap ingin membongkar masalah keluarga mereka ke publik. Di balik ketenangan ini, ada gerakan fitnah tersembunyi, yang bergerak yang tidak kita duga. Tenang Shehzaki dikutip dari kanal Youtube Tashi Atasya pada Senin 26 September 2022. Tapi ini nyata dan laporan ini sampai kepada kita berdua. Bahkan menariknya lagi, video ini dibuat atas saran seorang haters. Sambungnya, nasabat Nova video fitnah tersebut rupanya berhasil menggiring opini banyak orang. Ada satu orang di aplikasi ini, dia itu membuat fitnah baru tentang aku sama kamu. Yang menonton ini terbanyak di aplikasi itu sehingga beritanya viral banget. Tutur Sheh. Yang aku sayangkan, fitnah yang dibuat ini tanpa bukti tapi bisa menggiring opini orang banyak. Selain fitnah yang digiring sama haters dan orang-orang yang gak suka sama Kak Tashi dan aku ini, imbuhnya. Tidak hanya itu nih, selamat Nova, pihak keluarga Tashi juga dinilai memanipulasi berita yang beredar untuk menghancurkan mereka. Di belakangnya, dari pihak keluarga juga ada yang mencoba memanipulasi atau merangkai berita baru. Dengan tujuan untuk menghancurkan aku sama Kak Tashi, Beber Shehzaki. Hal ini pun membuat keduanya sepakat untuk meluruskan semua fitnahan tersebut. Fitnahan tersebut telah menyebar kepada influencer lain dan brand yang bekerja sama dengan Tashi. Berita-berita itu sampai ke aku dan Kak Tashi, mau gak mau harus aku luruskan. Karena berita yang sudah disebarkan, sejauh apa kita gak bisa menghitung jumlahnya. Berapa banyak influencer atau brand yang dihubungi dan diteror dan jelek-jelekkan nama Kak Tashi di belakangnya? Ucap Sheh. Tapi rupanya sekarang enggak. Fitnah untuk Kak Tashi tersebar bahkan sampai ke teman-teman influencer dan brand-brand juga. Shehzaki mengaku bahwa posisinya dan Tashi kini tidak mengenakkan lantaran juga mendapatkan cacian dan fitnahan dari keluarga sendiri. Di fitnah itu gak enak. Di caci itu gak enak. Tapi di caci di dalam keluarga itu sendiri. Di fitnah dalam keluarga sendiri itu jauh lebih gak enak. Kadang mudah kita untuk terjebak dalam berita buruk dalam fitnah ketika kita tidak berpikir secara kritis. Ucap Shehzaki. Tashi pun secara tersirat mengatakan bahwa tidak ada pihak yang menolong mereka. Dan gak mau melihat masalah dari dua sisi. Posisi kita adalah posisi defensif. Kita tahu kita gak ada yang menolong. Pasti kita akan membeli diri sendiri. Ujar Tashi. Shehzaki kembali mengatakan bahwa keluarga Tashi justru memberikan pernyataan palsu di media. Masalah aku sama Kak Tashi ini udah sampai di TV nasional. Yang pastinya keluarga besar juga udah tahu. Dua minggu setelah kejadian ini meledak saja. Pihak keluarga Kak Tashi masih lagi-lagi membuat statement palsu. Beber Shehzaki. Hal ini terbukti saat Tashi dan Sheh memberikan kejutan ulang tahun untuk Mama Ala. Pada Instagram Mama Ala, ia menulis bahwa mereka bisa datang dengan mudah ke rumahnya. Namun kenyataannya berkata lain saat mereka masuk ke rumah, kehadiran mereka tidak diinginkan. Sehingga di medianya seakan-akan aku sama Kak Tashi yang berlebihan. Tutup Shehzaki. Selain itu, Mama Ala juga sempat menyebut Shehzaki seolah memutus paling selatu rahmi Tashi dengan keluarga istrinya tersebut. Nah, sahabat Nova diketahui nih hingga saat ini belum ada tanggapan dari Tasha Farasha maupun Mama Ala sendiri. Kalau sahabat Nova bagaimana nih tanggapannya? Bisa loh tuliskan pendapat kamu di dalam kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Pastikan juga loh sahabat noka sudah like video ini. Mampir ke seluruh sosial media milik Nova dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.